Intro Bismillahirrahmanirrahim Raja Nguwangi, Sementon, Purnapi Gata Sangsami Makit yang berada di rumah di Singaraja di Janlingge Gang 3, 5, 2, 4, Bani Nasri Nah, Sementon, sekarang mungkin saya akan Menjelaskan tentang seputar Kepunahan Harimau yang berada di Pulau Bali Jadi, Harimau di Pulau Bali itu sudah punah Puluhan tahun yang lalu Sekitar antara mungkin 90 tahun yang lalu Dari tahun 1930 Ada yang bilang sampai 1950 Kepunahannya oleh peneliti Dunia itu 100% Bahwa Harimau Pulau Bali Sudah punah tidak ada lagi di Hutan Pulau Bali itu Nah, tapi gini semua Tuan Jadi baru-baru ini Ada seorang Youtuber Yang bernama Mas Erwin Winarno Bila itu sebagai Youtuber Dia itu sing ekspor ke hutan Sing ekspor ke hutan Dan mungkin sing ada pendidikan Nah, kebetulan dulu itu meneliti Di Pulau Bali Nggak tahu di hutan mana Yang jelas dulu itu Men-explore gitu Tentang kepunahan Ada yang berada di Pulau Bali Nah, ada yang menarik ini Bisa harus mengetahui Sewaktu dia lagi apa Lagi eksplor ke hutan gitu Nggak tahu dia hutan di mana Apa yang di bagian Bali Utara Nggak tahu di Bali Dia itu pas eksplor Tentang apa Kepunahan-kepunahan Harimau Pulau Bali Ternyata Ada jejak aneh gitu Nah, jejaknya itu Ada besar gitu Ya, kalau diperhatikan Seperti jejak Harimau Bisa Jadi Ini agak apa Terus agak menguncang Mungkin ya Orang Bali lah gitu Kan udah dijelaskan bahwa Bali apa Harimau Pulau itu Udah punah Satus persen Tapi pas dua bulan yang lalu Jadi Mas Erwin ini Menjelajah ke suatu hutan Yang berada di Pulau Bali Tapi ada Ada bekas jejak Binatang Binatang itu Sepertinya ini Jeperanya tidak sahabat Seperti jejak Harimau Seperti macan oren Nah Jadi Pak Erwin ini Curiga gitu Dia itu melihat jejak Yang aneh Seperti binatang Yang jelas Dia itu Ada ukur Dia mengukur Dia dapat jejak Ya mungkin Samakan dengan jejak Tapi dia itu Belum pernah melihat Cakaran harimau di pohon Nah jadi gitu Pemisah Lebih jelasnya Kita lihat Apa Apa Pengkapan dari Apa Youtuber Mas Erwin Winarko Kita lihat aja Langsung Pemisah ya Biar tidak Padasalah Pemisah Kita lihat langsung Penuturan beliau Lewat penjelajahannya Di Hutan Pulau Bali Oke Mencari dalam Waktu bertahun-tahun Bahkan lebih dari Sepuluh tahun Kami itu Tetapi Setelah menemukan Tanda-tanda Atau bukti ilmiahnya Kami juga dibuat Bingung sendiri Perlu diketahui Yaitu Spesies Kucing besar Di Bali Yaitu Harimau Bali itu Sudah Statusnya punah Dalam Waktu yang Sudah sangat lama Mungkin Bisa dibilang Sudah 100 tahun lebih Tetapi Di dalam Pencarian kami Itu ada Tanda-tanda Sewaktu Kami Sengaja Mencarinya Atau Waktu kami Tidak Sengaja Mencarinya Seperti Kotoran Yang menempel Di sepatu saya Itu Yang berupa Bulu-bulu Dari Kijang Menjang Kan anggu Karyolan Yang urus Terus Selama Diga Bulu-bulu Kijang Apa yang Bisa Memakan Kijang Utuh Itu kan Masih baru Lagi ini Kalau Tidak Tubuhnya Sepadan Atau Lebih besar Dari Kijang Kan Tidak Mungkin Begitu Tetapi Kalau Itu Hewan Melata Lain Bentuk Kotorannya Berbeda Sekali Satu Hal Seperti Yang Saya Bilang Di video Yang Terdahulu Itu Yang Belum Kami Ketemukan Itu Adalah Bekas Cakaran Di Pohon Itu Belum Sama Sekali Kami Ketemukan Sampai Saat Ini Tetapi Kalau Jejak Dari Bekas Telapak Kakinya Itu Beberapa Kami Ketemukan Di Beberapa Tempat Termasuk Yang Seperti Di Video Ini Ini Adalah Jejak Kaki Yang Kami Rekam Terbaru Yaitu Bila Kita Ukur Dengan Senti Ini Kan Hitam Dan Putih Ini Satu Senti Perbedaannya Itu Sangat Besar Sekali Dan Kalau Kita Logikakan Lagi Kita Umpamakan Kita Coba Kita Buat Sekesa Dengan Perbandingan Gambar Gambar Dari Jejak Telapak Kaki Hewan Lain Itu Juga Berbeda Sekali Itulah Yang Membuat Kami Apa Ya Namanya Ada Kadang-kadang Keraguan Atau Kebimbangan Karena Tidak Bisa Dimbuki Di Halimu Balik Itu Sudah Lama Sekali Punah Bahkan Sudah Seperti Yang Saya Bilang Tadi Sudah Ratusan Tahun Tetapi Tanda-tanda Itu Ada Jadi Itu Yang Membuat Kami Bingung Dengan Temuan Kami Sendiri Itu Yang Selama Ini Membayangi Dalam Perjalanan Kami Dalam Pemikiran Kami Hal-hal Yang Tidak Disengaja Kadang-kadang Itu Muncul Begitu Seperti Yang Waktu Itu Kami Sedang Memetakan Karena Dapat Pinjaman Alat Dari Seorang Teman Memetakan Tempat Tetapi Ada Beberapa Titik Ada Suhu Panas Suhu Panas Yang Berasal Dari Makhluk Hidup Kemudian Kita Cek Ke lokasi Itu Ternyata Saya Pikir Itu Adalah Manusia Atau Apa Tetapi Kami Menemukan Jejak Jejak Ini Kami Tidak Menemukan Langsung Bentuk Badannya Atau Apa Itu Tetapi Kami Hanya Merekam Dapat Peninggalan Itu Hanya Jejak Jejak Kedepannya Semugalah Ini Memang Benar Kalau Ini Benar Luar Biasa Sekali Jadi Hewan Yang Statusnya Sudah Punah Bahkan Bisa Dibilang 100 Tahun Lebih Tiba Tiba Muncul Lagi Itu Suatu Keajaiban Yang Luar Biasa Sekali Apalagi Di Bali Yang Not Tapi Pulau Yang Ibarat Kapal Yang Terapung Di Tengah Lautan Yang Terbilang Sangat Kecil Sekali Kalau Untuk Habitat Kucing Besar Karena Kucing Besar Itu Memerlukan Lokasi Yang Sangat Luas Namun Kalau Nanti Ini Suatu Perkiraan Saja Kalau Memang Benar Ada Dan Bagaimana Wah Ini Luar Biasa Benar Luar Biasa Suatu Penelitian Ilmu Pengetahuan Yang Enggak Bisa Saya Bilang Sudah Dan Begitu Tapi Yaitu Kita Terutama Yang Teman-teman Yang Di Bali Mari Bersama-sama Menjaga Ini Kalau Memang Ada Dan Doakan Kami Tetap Terus Bisa Berlanjut Untuk Melakukan Penelitian Yang Notabene Mandiri Tanpa Didukung Oleh Siapapun Jadi Kami Itu Peneliti Mandiri Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Apapun Yang Keluar Masuk Hutan Gunung Untuk Mencari Tanda-tanda Dari Hewan Besar Ini Semoga Nanti Doakan Semuanya Teman-teman Semoga Kami Menemukan Bukti-bukti Lain Termasuk Yaitu Cakaran Di Pohon Semoga Ini Masih Terus Kita Bisa Berlanjut Untuk Membuktikan Kebimbangan Kami Tepatnya Begitu Sebenarnya Apa Begitu Sahabat Semoga Yaitu Tadi Doakan Kami Tetap Bisa Melanjutkan Apa Yang Sudah Kami Cari Bertahun-tahun Hingga Sepuluh Tahun Lebih Nah Jadi Pas Pemirsa Atau Semoga Melihat Kenapa Itu Video Bila Itu Mungkin Bisa Mengambil Kesimpulan Apakah Benar Di Bali Itu Masih Ada Apa Itu Ini Si Raja Hutan Yaitu Harimau Atau Orang Bali Bilang Sangmong Kalau dulu Bilangkan Sangmong Apakah Masih Ada Jejak Itu Di Hutan Pulau Bali Ini Atau Mungkin Cuma Jejak Yang Lain Atau Binatang Yang Lain Bukan Jejak Harimau Karena Di Bali Masih Ada Sedikit Hutan Yang Paling Banyak Yang Berada Di Hutan Bali Utara Di Alas Ceket Yang Perbatasan Dengan Negara Kalau Yang Di Timur Mungkin Di Gunung Agung Ada Ungkapan Tadi Ungkapan Bilang Jadi Dia Explore Keabangan Ke Gunung Agung Jadi Yang Jelas Pemirsa Bisa Menyimpulkan Mudah Mudah Terkuah Selama Puluhan Tahun Yang Lalu Sudah Dianggap Gunah Tapi Sekarang Muncul Lagi Ada Jejak Kaki Binatang Binatang Lian Lebih Jelasnya Pemirsa Bagaimana Penasaran Udah Nonton Tinggal Mungkin Yang Bisa Mengungkapkan Apakah Benar Ada Oke Raja Mungkin Mantap Semeton Kurang Lebihnya Saya minta maaf Sekedar Penjelasan Dari Saya Pribadi Mudah Benar Adanya Oke Itu Aja Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Dari Bisa Bisa Terima kasih.